Oke ini cara mencegah kondensasi pada sing Hai teman-teman Pagi ini Mr. Jegia akan sharing tentang cara mengatasi kondensasi pada bak cuci piring ya Jadi Mr. Jegia punya pengalaman bak cuci piring ini baru dibuat setahun Tapi sudah mengalami kebocoran karena bak cuci nya kondensasi ya bukan karena Plumbing nya yang bocor jadi kita cek sekarang ya bagaimana cara Jadi setelah setahun setelah berjalan ternyata ada kebocoran di Apa namanya dari kondensasi ini akhirnya Mr. Jegia tambahkan ini Ini adalah semacam spon peredam itu Mr. Jegia tempelin untuk menghindari kondensasi Jadi setelah ini kondensasi nya menjadi hilang ya Kalau sing yang tebal biasanya enggak ada kondensasi ini adalah sing royal ya Sing royal ini tipis jadi rentan sekali untuk kondensasi Kalau di sing yang satunya Mr. Jegia punya ini tebal dia yang ini Tidak ada kebocoran Tidak ada kebocoran karena dia sudah ada anti kondensasi nya ya Tapi harganya pun berbeda ya Kalau ini tebal dia platnya tebal Harganya satu setengahan mungkin kalau yang ini mungkin 150 ribuan Jadi 10 kali lipat hampir Makanya kondensasi nya keras sekali Setelah dimodifikasi pakai karet ini Spon hitam ini kondensasi nya berkurang ya Jadi bisa diselamatkan sebelumnya ini enggak bisa dibuka Karena bocor Jadi realnya kearatan sudah Mr. Jegia service Akhirnya bisa dipakai lagi Oke itu mungkin sharing Mr. Jegia ya Caranya akan Mr. Jegia Perlihatkan sebagai berikut ya Cara memasang ini Mengerak HAVE tempat tersebut Kondensasi Satu Sampai Satu 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 karena kondensasi iya mukanya tuh hancurnya belum sampai setahun kan barengan ini kan setahun lah saya sekarang bikin amper barengan ini baru juga sebelumnya udah hancur framenya diganti kebanyakan dah bocornya karena kondensasi sama ininya ya apa namanya pusnya pembuangannya itu enggak di silen jadi sekarang kita permanenkan Oke guys pengalaman sebelumnya di kantor juga kitchen seatnya enggak sampai enam bulan udah hancur gara-gara kebocoran sink jadi kebocoran itu berasal dari banyak sebab ya tapi kebanyakan dari ini kalaupun silenya bagus dari kondensasi karena mungkin sinknya ini agak murah jadi kondensasinya kondensasinya sangat besar sekali oke begitulah kira-kira ya cara menanggulang kondensasi pada satu ini pun yang kondensasi ini juga yangًar kondensasi ini juga untuk menjaga kitchen seat kita selimutinya dengan respon kita lem pakai lem apa itu mas lem kuning lem kuning lem kastol ya jadi seperti ini kitchen setnya bocor jadi kalau udah telat tapi enggak papa sudah dicek ternyata berasal dari kondensasi sinknya itu bocor kita udah servis mudah-mudahan enggak bocor lagi semuanya ya kita pasangin ini pengalaman Mister Jager melihat ini kondensasinya disini airisnya walaupun enggak ada bocor tapi airisnya jadi konfong karena kondensasi jadi Mister Jager akalin pasangin ini ini sponnya spon-spon hitam jadi untuk mengurangi kondensasi dan mudah-mudahan nanti tidak ada kondensasi lagi mau tak masukin YouTube ini Mas saya punya channel YouTube Mas baru seribu subscribernya Mas belum baru dikit hasilnya baru 300.000 itu saldo YouTube-nya biar banyak kontennya tentang pesawat ini kenjaran yang tahu ini triknya ini pakai spon-spon jadi manis Java di sana Mas Okey kita pasang seperti ini Oke, nanti kita pasang Kita lem pakai silen Ini dia silennya Nanti nunggu kering dulu Aman, demikianlah tips dari Mr. Zegel ya Cara mengurangi kondensasi pada sink Jadi kalau bocorin seperti itu jadinya Berembes kemana-mana Belum satu tahun Sinknya sudah rusak Mudah-mudahan habis ini Bisa aman Oke, cheese